Pedang berbunga dendam jilid 17. Mendengar keterangan Pui Tiok, Chohen Hang mendesuh. Tampaknya dia tak curiga kalau peristiwa itu mempunyai hubungan dengan Pui Tiok. Maka dia lalu menarik lengan pemuda itu dan mengajaknya meninjau ke tempat itu. Tiba di halaman, kelompok pertama dari anak buah capek pang sudah lebih tiba dan membawa obor sehingga halaman itu terang seperti siang. Bermula mereka hiruk mempersoalkan peristiwa di situ tetapi begitu Chohen Hang tiba, Mereka tak berani bicara lagi. Memandang ke arah batu besar yang didorong jatuh ke tanah, Chohen Hang tertawa dingin hektometer, Barang siapa di antara kalian yang tahu jejak dari orang yang kita curigai, akan ku beri hadiah. Mendengar pernyataan itu, sudah tentu kawanan anak buah capek pang itu sibuk sekali untuk mencari. Objek. Andai kata mereka melihat seekor kucing yang mungkin dapat dianggap jadi biang keladi dari menggelindingnya batu besar itu ke tanah, tentulah mereka segera akan melapor agar mendapat hadiah. Tetapi tiada seorang pun melihat suatu apa waktu peristiwa itu terjadi. Sayang. Melihat tak ada orang yang melapor, Chohen Hang tertawa dingin, ah, tak apa, kalian boleh keluar. Tetapi jangan ribut dan mempersoalkan peristiwa itu lagi, mengerti? Nada suara Chohen Hang yang mengandung hawa pembunuhan, telah menyayat hati kawanan orang itu. Maka seperti anjing melihat gebuk, orang-orang itu cepat berhamburan pergi. Saat itu Chohen Hang masih berdiri tegak. Karena mempunyai kesalahan maka hati Pui Tiok berdebar keras. Dilihatnya Chohen Hang mondar mandir, dia tak berani bertanya apa-apa. Apakah engkau juga tak melihat siapa saja yang melakukan hal itu? Tiba-tiba Chohen Hang bertanya kepada Pui Tiok. Pui Tiok terkejut, jawabnya, bagaimana aku bisa mengetahui? Aku sudah hampir cedur lalu mendengar suara gempar itu dan terus lari keluar. Chohen Hang tak mau bertanya lagi terus berjalan keluar. Sekeluarnya dari halaman itu dia tertawa dingin dan berkata seorang diri, Hektome tercoba saja kalian dapat lari kemana. Apa engkau tahu siapa yang melakukan cepat Pui Tiok bertanya. Siapa lagi kalau bukan beberapa manusia buruk itu? Aku dapat mengatur Kher untuk menghadapi mereka, engkau boleh beristirahat. Karena Chohen Hang tidak berkata apa-apa lagi maka longgarlah perasaan Pui Tiok. Dia terus menuju ke kamarnya. Begitu mendorong Pchentu, tiba-tiba ia terlongong kaget. Seperti semalam, walaupun kamar itu gelap tetapi dia merasa bahwa di dalamnya terdapat orang. Dan lagi dia segera mengetahui siapa yang berada dalam kamarnya itu. Besar sekalipun ya Pui Tiok tetapi pada saat itu dia benar-benar seperti orang kehilangan semangat. Ui Chiam Pua, apakah kalian serunya? Dari tempat yang gelap segera terdengar suara penyahutan, ya, kami. Mengapa kalian bersembunyi di sini? Apakah kalian tak tahu kalau hampir saja dia akan masuk kemari? Untung dia terus pergi. Kalian. Belum selesai Pui Tiok berkata, tiba-tiba dari luar terdengar suara Chohen Hang berseru, mengapa engkau tidak menyulut lampu? Pui Tiok bergidik dan cepat menyahut, aku hendak berlatih ilmu pernafasan. Di sini banyak orang, tak enak kalau dilihat mereka. Chohen Hang tertawa, engkau memang cermat sekali. Bukalah pintu, aku hendak masuk perlu bicara dengan engkau. Wajah Pui Tiok pucat seketika. Keringat dingin bercucuran membasai tubuhnya. Kerongkongannya serasa kering, tak tahu bagaimana harus menjawab. Dan saat itu didengarnya Chohen Hang sudah tiba di muka pintu. Pui Ti tak batuk-batuk, serunya, ada titik apa? Biarlah aku keluar. Ketahuilah, sekarang kedudukanmu bukan main-main. Kalau sampai diketahui orang tentu akan jadi bahan pembicaraan yang kurang enak. Hektometer, siapa berani bicara iseng tentang diriku dengus Chohen Hang? Sepanjang-panjang lorong, masih panjang kerongkongan. Memang kalau di depan tak berani bicara tetapi di belakang mereka tentu akan bisik-bisik. Sanggah Pui Tiok. Chohen Hang mendesuh. Rupanya dia sudah berdiri di muka pintu beberapa jenak baru berkata Baiklah, aku tak ada keperluan apa-apa melainkan hendak bertanya. Aku hendak mengirimkan si kelelawar remas Tan Ji Hang untuk mengundang ketua Pahua kau datang kemari. Bagaimana pendapatmu? Baiklah, boleh saja. Chohen Hang tertawa. Suara tawanya makin lama makin jauh Pui Tiok mundur beberapa langkah dan duduk. Walaupun dia dapat mengelakkan dari Chohen Hang tetapi tak urung tubuhnya basah kuyuk mandi keringat dingin. Karena dia mendesak supaya aku mau melangsungkan perkawinan dengan dia, terpaksa ku bilang kalau hal itu ku serahkan pada keputusan ayah. Rupanya dia tak sabar menunggu dan memerintahkan kelelawar remas Tan Ji Hang yang sakti dalam ilmu meringankan tubuh, segera ke Ptoho Ania. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari Ah Teng Loko Ai, budak peruntunganmu besar sekali. Pui Tiok tertawa pahit, harap lo Ciam Pua jangan mentertawakan. Kalau mau menempa besi sebaiknya kalau besi itu sedang panas membara lekas tolong nona Kuan dan terus tinggalkan tempat ini. Sampai beberapa saat belum terdengar reaksi dari ketiga tokoh itu. Mengapa kalian diam saja? Apakah tidak mau menolong nona Kuan Pui Tiok mendesak? Bukan begitu, sahutu Eung Kun, tetapi kalau sekarang bergerak, apakah tepat waktunya? Sudah tentu sekarang ini yang paling baik, kata Pui Tiok. Dia mengira setelah menolong orang, kalian tentu akan melarikan diri. Dia tentu tak mengira kalau kalian masih berada di sini untuk menolong orang lagi. Kalau kehilangan kesempatan kali ini tentu sukar lagi. Hektometer, engkau benar juga. Bawalah kami ke sana, sahutu Eung Kun. Pui Tiok tak berani keluar dari pintu. Dia membuka jendela dan terus malesat keluar. Dia tahu ketiga tokoh itu tentu akan mengikuti di belakangnya maka tanpa berpaling lagi dia terus lari saja. Karena Chohen Hang melarang orang-orang tak boleh bergerak ke mana dua maka waktu itu Pui Tiok tak berjumpa dengan seorang pun juga. Tak berapa lama dia sudah tiba di luar halaman itu. Dia berhenti, berpaling dan melihat tiga sosok bayangan melesat dalam kegelapan, tanpa mengeluarkan suara. Pui Tiok makin besarnya alinya. Dia terus melangkah masuk ke dalam ruangan. Dua sosok bayangan melesat keluar dan membentak, apa? Tanda petik. Belum sempat kedua orang itu menyapa, Ui Eung Kun dan kepala gua Yeu Beng Tong cepat sudah menerjang. Kedua orang tadi terkejut karena dihadang itu. Dan tanpa mengeluarkan suara, kedua orang itu rubuh terjengkang ke belakang. Ui Eung Kun dan kepala gua Yeu Beng Tong menyanggapi tubuh mereka lalu dilempar keluar. Kedua tokoh itu menggunakan tenaga dalam imjikan, tenaga luak, selekas menyanggapi terus melemparkan keluar. Lemparan itu tidak mengeluarkan suara apa-apa dan ketika kedua mayat itu jatuh ke tanah juga tidak bersuara. Lekas maju lagi, Ah Teng Loko Ai berserup Pui Tiok melakukan perintah. Dia anggap kalau bukan Chohen Hang yang datang, keadaan di situ tentu dapat dikuasai. Buktinya, kedua orang yang ditempatkan Chohen Hang untuk menjaga di situ tentu bukan orang sembelarangan tetapi tos sekali gerak Ui Eung Kun dan kepala gua Yeu Beng Tong dapat merubuhkan mereka. Dengan begitu jelas kalau Ui Eung Kun dan kepala gua Yeu Beng Tong itu memang lihai sekali. Pui Tiok lanjutkan langkah menuju ke ruangan. Dan Ui Eung Kun dan kepala gua Yeu Beng Tong juga mengikuti. Tetapi baru Pui Tiok masuk tampak empat sosok tubuh, tanpa bersuara telah menggeletak rubuh tak bernyawa. Pui Tiok cepat menampar pada dinding tembok dan berkata, dia berada dalam dinding ini. Tetapi entah harus melingkar dari mana baru dapat masuk. Asal dia benar berada dalam dinding ruangan itu, perlu apa harus berjalan melingkar Ah Teng Loko Ai menertawakan. Pui Tiok tertegun. Sebelum dia tahu apa maksud Ah Teng Loko Ai, tokoh tua itu sudah menghampiri ke muka lalu tempelkan kedua tangannya ke tembok dan memutar kian kemari. Lebih kurang dua peminum teh lamanya, pada bagian dinding yang diputar-putar itu telah melebar sampai seluas setengah meter. Tokoh itu mundur dan terus mengangkat kedua tangannya. Ternyata dinding itu telah meninggal bekas dua buah lubang. Tokoh tua itu telah menggunakan tenaga dalam sakti untuk menghancurkan tembok. Waktu dia mengangkat kedua tangannya, tembok yang sudah hancur menjadi puing itu pun segera berhamburan ke bawah. Sungguh suatu ilmu kepandayan yang luar biasa. Tetapi Pui Tiok tak sempat untuk menikmati ilmu kesaktian Ah Teng Loko Ai. Dia terus nilesat menyusup masuk dari lubang itu. Tepat pada waktu dia bergerak masuk, ruangan menjadi terang-benerang. Dan sebelum kaki Pui Tiok sempat menekan ke lantai, terdengar bunyi menderu dan segulung sinar merah yang gilang gemilang. Pui Tiok heran. Ketika dia hendak mengangkat tangan untuk menolak sinar gemilang itu, tiba-tiba terdengar kepala gua Yeu Bengtong tertawa sinis, Tian Ong Nyo Chu, apa kabar? Baru seruan kepala gua Yeu Bengtong berkumandang dan belum lagi pukulan Pui Tiok diayunkan, seberkas sinar merah tadi tiba-tiba lenyap dan letup hawa wangi yang menampar hidung Pui Tiok tadi pun lenyap. Saat itu baru Pui Tiok tahu apa yang berada di hadapannya. Tampak Wan Beng Chu sedang duduk di atas meja. Tentunya dia tahu apa yang terjadi tadi. Tetapi rupanya dia tak mengerti sehingga dia hanya merentang mati seperti orang tercengang. Bahkan dia belum tahu kalau yang masuk itu Pui Tiok. Ternyata bukan hanya Kuhan Beng Chu, pun di samping meja itu terdapat seorang wanita cantik yang tegak berdiri. Cantik si cantik bahkan kecantikan wanita itu berlebih-lebihan. Saat itu dia tengah mengicup-ngicupkan ekor matanya, tersenyum simpul memandang Pui Tiok dengan genit. Semula memang hati Pui Tiok berdebar keras sesaat melihat wanita cantik itu. Tetapi beberapa saat kemudian dia malah kucurkan keringat dingin karena ngeri. Tadi waktu dia menerobos masuk melalui lubang yang dibuat kepala gua Yeu Bengtong, dia sudah disambut dengan segulung sinar merah sehingga dia tak mendengar tatkala kepala gua Yeu Bengtong berseru menegur wanita cantik dalam ruangan itu. Tetapi kini setelah melihat tangan wanita cantik itu tengah memegang seperangkat jaring yang indah warnanya, dia segera tahu bahwa wanita cantik itu tak lain adalah Tian Ong Nyo Chu atau Nyonya jaring langit. Dan tadi segulung sinar emas kemilau yang menyongsong kedatangannya tentulah jaring pusaka yang mengandung racun ganas dari wanita itu. Tiba-tiba pada kesimpulan itu mau tak mau Pui Tiok mengucurkan keringat dingin juga. Sebab kalau Tian Ong Nyo Chu tidak cepat menarik kembali jaringnya, dia tentu sudah terperangkap dalam jaringan itu. Sekali masuk dalam jaring, jelas dia tentu amblas nyawanya. Karena selama ini belum pernah terdengar bahwa ada tokoh yang mampu meloloskan diri dari perangkap jaring itu. Selagi Pui Tiok masih terlongong-longong, kepala gua Yeu Bengtong pun sudah melesat masuk dan berdiri di samping Pui Tiok. Ah, tak nyana kalau kita akan berjumpa di sini. Melihat kepala gua Yeu Bengtong, seketika wajah wanita gentif itu berubah pucat. Namun dipaksakan tertawa, Tong Chu, sudah lama kita tak bertemu. Tanpa sungkan lagi kepala gua Yeu Bengtong terus berkata, kami datang ke nari untuk menolong orang. Engkau mau bertempur melawan kami atau berdiri di pihak kami? Tian Ong Nyo Chu memandang kesekeliling ia tak kenal Pui Tiok tetapi dia kenalah Teng Lokoi dan Setan Wabahu Iun Kun. Maka dia pun lalu tertawa getir, apakah aku mampu melawan kalian bertiga? Tetapi kalau anda hendak menolong orang, ku minta anda bertiga juga mau memikirkan kera untukku. Itu mudah saja, sahut kepala gua Yeu Bengtong, engkau ikut kami saja. Pada saat itu rupanya Kuhan Beng Chu sudah sadar. Dia berseru kejut dua gembira, Pui To aku. Beng Chu, Pui Tiok terus menghampiri, jangan bicara keras dua. Aku dan beberapa ciampuo ini hendak menolong engkau. Ketiga ciampuo ini semua dari istana Cheng Te Kiong. Jangan bicara, lekas larl, lekas tiba-tiba Ah Teng Lokoi berseru. Mendengar itu Pui Tiok terus menarik tangan Beng Chu dengan dipelopori Ui Un Kun mereka lalu lari ke muka. Sekeluarnya dari ruangan itu keenam orang makin mempercepat larinya dan tak lama kemudian mereka sudah melompati pagar tembok dan lari keluar. Engkau bawa nona Kuan lari ke arah timur Ui Un Kun memberi petunjuk. Dan ciampu tanya Pui Tiok. Hilangnya nona Kuan tentu tak dapat ditutupi lama dua, belum Ui Un Kun sempat menyelesaikan. Kata-katanya dari dalam pagar tembok terdengar suara hiruk pikuk. Jelas menandakan kalau lolosnya Kuan Beng Chu telah diketahui mereka. Sejenak berhenti Ui Un Kun membagi tugas, kita lari berpisah. Kami yang akan memikat musuh supaya mengejar kami dan kalian cepat-cepat harus meloloskan diri. Lalu kapan kita akan bertemu lagi Pui Tiok Gopoh bertanya. Perlu apa harus bertemu lagi? Kita nanti akan mati atau masih hidup, kan belum tahu. Bagaimana ini? Kan kami belum tahu di mana letak istana Ceng Tekyong itu. Ui Un Kun mendengus, Ceng Tekyong terletak daerah gunung Taihangsan di Provinsi Oupak. Kalau kami dapat lolos dari bahaya, tentu akan kesana juga. Tetapi budak perempuan busuk itu tentu akan tahu juga maka kalian harus hati-hati di perjalanan. Pui Tiok mengangguk. Saat itu suara kemarahan Coh Hen Hang juga samar-samar terdengar. Pui Tiok tak berani beraya lagi, dia menarik tangan Beng Cu diajak lari ke arah timur. Keduanya tak berani berhenti dan tak lama kemudian tiba di tepi sungai Hong Ho. Mereka lari menyusur pantai sampai 7-8 li. Setelah tak ada orang yang mengejar, baru mereka berhenti untuk mengambil nafas. Saat itu matahari sudah terbit. Mereka melihat sebuah perahu kecil tertambat di tepi sungai. Keduanya lari menghampiri dan terus loncat ke dajam perahu itu. Siapa di dalam perahu ini serup Pui Tiok. Tetapi diulang sampai beberapa kali tetap tak ada penyahutan. Perahu itu kecil maka dapatlah diketahui kalau perahu itu memang kosong. Pui Tiok terus membabat tali pengikat dan perahu itu segera meluncur di bawah arus air yang diras. Setelah perahu meluncur 6-7 li, barulah keduanya dapat bernapas longgar. Merasa telah dapat lolos dari lubang jarum, kedua anak muda itu saling berpelukan. Beng Cu sandarkan kepalanya di dada pemuda itu dan menangis. Beng Cu, jangan menangis. Pui Tiok menghiburnya, sekarang segala sesuatu sudah lewat. Kita pun sudah tahu di mana letak istana Cheng Tu Kiong itu. Dengan air mati bercucuran, Beng Cu berkata tetapi perjalanan ke Cupak itu ribuan li jauhnya. Entah sampai kapan baru kita dapat mencapai ke sana. Pui Tiok hanya tertawa hambar. Tetapi dia terpaksa menghibur, bagaimanapun langkah kita sekarang ini jauh lebih baik daripada kita ditawan budak perempuan itu. Beng Cu menghela nafas. Sampai beberapa saat dia tak bicara apa-apa. Dan lagi, kata Pui Tiok pula, kita dibantu oleh beberapa Ciam Pui yang sakti. Mereka sengaja menyesatkan musuh supaya mengejar mereka. Asal kita berlaku hati-hati, kurasa akhirnya kita tentu dapat mencari istana Cheng Te Kiong. Kuan Beng Cu menghela nafas. Pui To Aku, aku. Titik aku membuat repot engkau saja. Pui Tiok sengaja marah. Beng Cu, kalau engkau berkata begitu lagi, aku tak mau mempedulikan engkau. Beng Cu memeluk makin kencang dan tak berkata apa-apa lagi. Perahu tetap melaju di bawah ombak. Cepat sekali sudah mencapai 7 sampai 8 li. Pui Tiok memutar haluan perahu untuk minggir ke tepi. Setelah hampir dekat dia mengajak Beng Cu loncat ke tepi, selekas kedua anak muda itu tiba di daratan, perahu itu berputar-putar dan dibawa arus sungai lagi. Pui Tiok dan Beng Cu menuju ke jalan besar, mereka tiba di sebuah jalan besar yang lurus dan lebar di kedua tepi jalan ditumbuhi dengan pohon dua yang rindang. Beng Cu, agaknya kita sudah selamat dari kejaran mereka, bisik Pui Tiok. Beng Cu memperhatikan beberapa pejalan yang memperhatikan keduanya. Dia berbisik, Pui Tiok kalau kita mengenakan dandanan begitu tentu tak lepas dari mata orang, Coh Hen Hang luas sekali pengaruhnya di kalangan orang persilatan, kalau mereka memberi laporan, Coh Hen Hang tentu dengan cepat akan dapat menyusul kita. Kalau sampai begitu kita tentu sukar lolos Pui Tiok mengangguk, Benar, nanti aku akan cari akal. Saat itu mereka tiba di sebuah jalan kecil yang menuju ke sebuah perkampungan, mereka lalu menuju ke perkampungan itu, lebih kurang satu jam kemudian, keduanya kembali lagi ke jalan besar tetapi saat itu mereka sudah beda dari yang tadi. Kalau tadi mereka berpakaian yang bagus sehingga menandakan kalau bukan orang sembarangan, sekarang mereka sudah berganti dengan pakaian dari bahan kasar dan kepalanya juga memakai caping, sepatu rumput, mirip dengan orang desa. Dan Pui Tiok masih membeli sebuah kereta dorong. Dia sudah suruh Beng Cu memalut kakinya dan duduk dalam kereta dorong itu. Juga Nona itu mengenakan pakaian seperti perempuan desa. Sambil mendorong kereta, Pui Tiok tertawa, Beng Cu, tahukah engkau kita sekarang ini mirip apa? Lah, mirip apa? Seperti orang desa yang mengambil mempelai perempuan di bawah pulang, bisik Pui Tiok. Merah muka Beng Cu. Tetapi dalam hati dia merasa babagia sekali. Sambil cibirkan bibir dia berkata, siapa yang tahu mempelai mu perempuan itu siapa? Pui Tiok tertegun Beng Cu, Apa maksudmu dalam beberapa hari ini, aku selalu tak berkutik. Sampai selangkah saja aku tak dapat berjalan. Tetapi, engkau bebas ke sana sini. Apa engkau kira aku tak tahu kalau engkau-engkau dan dia. Beng Cu, jangan khawatir, seru Pui Tiok kalau aku sampai berbuat sesuatu yang membohongimu, biarlah Tian menumpas diriku. Engkau bersikap begitu, tetapi dia? Apakah dia rela? Tahu bahwa nona itu cemburu maka Pui Tiok terpaksa menjelaskan peristiwa yang dialaminya dengan Co Hen Hong. Sudah tentu dia tak mau, katanya. Pertama, dia suruh aku berlutut di hadapannya. Sudah tentu aku tak sudi. Maka dia marah dan mematahkan tulang betisku sampai dua kali. Berkata sampai di situ teringatlah Pui Tiok akan derita kesakitan waktu kedua kakinya dipatahkan Co Hen Hong yang lain. Tanpa disadari dia sampai gemetar. Pui To Ako, seru Beng Cu, seraya mengepal tangan pemuda itu kencang-kencang, lalu bagaimana? Dia lalu memaksa aku supaya mau mengambilnya sebagai istri. Dalam keadaan yang tak berdaya dan mengingat aku harus hidup untuk meloloskan diri dan membebaskan engkau. Dia lalu memaksa aku supaya mengambilnya sebagai istri. Demi terpaksa untuk mengelabui. Engkau meluluskan tukas Beng Cu dengan wajah pucat. Jangan khawatir, Pui Tiok tertawa, aku tak pernah mengatakan kalau aku mau mengambilnya sebagai istri. Hanya aku bersikap agar dia mengira kalau aku mau menikahinya. Kalau begitu, kalau begitu kalian tentu intiem sekali. Mengapa perlu harus intiem? Cukup kalau kulayani dia berkata dengan omongan yang manis saja, kata Pui Tiok. Beng Cu tak mau bertanya lebih lanjut. Pui Tiok tak henti-hentinya bicara menghiburnya. Beberapa saat kemudian baru gadis itu berkata, Pui Tiok, andai kata kita dapat tiba di istana Ceng Tei, bagaimana mungkin engkau mau mengakui aku? Bisa saja, sahup Pui Tiok, asal engkau menceritakan tentang kehidupan dari mendiang mamamu. Misalnya kegemarannya dan lain dua tentu engkongmu akan tahu kalau engkau ini benar-benar anak dari mamamu atau putri Ceng Tei. Mendengar itu Beng Cu gembira sekali, mereka melanjutkan perjalanan hingga menjelang petang mereka tiba di sebuah kota kecil. Tiba-tiba mereka melihat di sebelah muka tampak empat ekor kudat tegar. Penunggangnya sama mengenakan pakaian ringkas dan punggungnya menyandang golok Kui Totsu yang tipis. Mereka berhenti di jalan tetapi tidak menghadang orang-orang yang lalu. Mereka hanya mengawasi dengan tajam setiap orang yang lewat di situ. Beng Cu, keempat penunggang kuda di depan itu mencurigakan, hati-hatilah, bisik Pui Tiok. Pui Tiok mendorong kereta sorong dengan kepala menunduk, tak berapa lama tiba di dekat keempat penunggang kuda itu. Hah, cantik juga pengantin itu, tiba-tiba salah seorang dari keempat penunggang kuda itu berseru ketika melihat Beng Cu yang berada dalam kereta sorong. Sudah jangan cari perkara, bentak salah seorang kawannya. Kedua orang itu belum tentu akan jalan di sini, kata otang itu. Kalau kedua orang itu sampai mau melalui tempat ini, aku rela akan memberi hormat sampai tiga kali, tahukah engkau betapa besar hadiah yang akan diberikan oleh Suan Hang Sian Ju itu? Tentu saja tahu, mengapa perlu ditanya lagi gumam kawannya. Pada saat kedua orang itu bercakap-cakap, Pui Tiok dengan kepala menunduk sudah mendorong keretanya dengan cepat. Dia tak mau mengangkat muka memandang keempat penunggang kuda itu. Setelah sepuluhan tombak jauhnya barulah secara bersembunyi dia berpaling ke belakang. Dilihatnya keempat penunggang kuda itu masih berada di tempatnya. Diam-diam Pui Tiok menghela nafas longgar. Beng Cu, engkau dengar tidak bisik Pui Tiok, dia berani mengeluarkan hadiah besar untuk menangkap kita. Bahkan di sini yang tidak merupakan jalan yang menuju ke gunung Tai Hang Sian di Oupak, pun dijaga oleh anak buahnya. Maka kita harus hati-hati benar. Dengan wajah pucat Beng Cu mengiakan. Ketika di sebelah depan tampak tembok kota kembali Pui Tiok berbisik, Beng Cu, nanti kalau masuk kota, kita harus menginap di rumah penginapan. Kalau kita tidak tinggal satu kamar, tentu akan menimbulkan kecurigaan orang. Kembali wajah Beng Cu tersipu-sipu merah, ya, ku tahu, katanya dengan pelahan sekali. Ku rasa tujuh sampai delapan bagian orang persilatan tentu sedang mencari jejak kita. Mereka tentu dipincut dengan hadiah dari Chohen Hang dengan begitu langkah kita ini, benar-benar gawat sekali. Di setiap tempat selalu ada matu yang mengincar. Ketika tiba di mulut pintu kota, kembali tampak beberapa orang yang berdiri di pintu dengan sikap yang mencurigakan. Pui Tiok cepat tahu kalau mereka itu orang persilatan. Dengan menjaga di pintu kota, tentu kalau mereka hendak menangkap Pui Tiok dan Beng Cu. Tetapi sebenarnya mereka belum pernah melihat bagaimana Pui Tiok dan Beng Cu itu. Waktu masuk kota, Pui Tiok tak berani menginap di hotel besar melainkan memilih rumah penginapan kelas 3. Dia pesan sebuah kamar. Beng Cu disuruh tidur di ranjang, sedang pemuda itu sendiri tidur di lantai. Tetapi sampai tengah malam, keduanya tak dapat tidur. Sampai terdengar kentong tanda waktu berbunyi. Tiba-tiba hati Beng Cu berdebar keras sekali dan pipinya merah, Pui Toako, karena tak dapat menahan gejolak hatinya dia memanggil. Juga Pui Tiok masih gulak-gulik tak dapat meram. Tiba-tiba mendengar panggilan Beng Cu, dia terkejut. Memang sebelum kenal dengan Beng Cu, Pui Tiok seorang pemuda hidung belang. Setelah dikurung selama 6 tahun oleh ayahnya, barulah sifatnya dapat berubah. Waktu mendengar panggilan Beng Cu yang penuh bernada mesra, meluap-luap darah mudanya. Ada apa Beng Cu serintak Pui Tiok bangun dan duduk. Barulang kali dia bertanya beberapa kali baru terdengar Beng Cu menjawab pelahan, Engkau kemarilah. Hati Pui Tiok makindak dikduk. Dia serintak berdiri dan menghampiri ketepi ranjang Beng Cu menutup kepalanya dengan selimut tetap ulurkan tangan memegang tangan Pui Tiok. Pui Tiok rasakan tangan gadis itu berkeringat dingin. Beng Cu tak berkata apa-apa karena dadanya sesak diluap rasa tegang. Malam pun berlalu. Pagi 2 sekali Beng Cu sudah bangun. Waktu Pui Tiok bangun, dilihatnya gadis itu menundukan kepala dan duduk di muka jendela. Beberapa kali Pui Tiok memanggilnya Beng Cu tak menyahut dan hanya tundukan kepala, pipinya merah. Pui Tiok melonjak bangun dan berdiri di belakang Beng Cu, memisikannya, Beng Cu, kita. Jangan mengatakan hal itu, cepat Beng Cu menukas. Takut apa? Sebenarnya perjodohan kita kan sudah ditetapkan. Enam tahun yang lalu ayah mengatakan, Suruh aku memilih. Membunuh Engkau atau aku mengambilmu sebagai istri. Waktu itu aku hanya seorang gadis kecil apakah Engkau meluluskan. Pui Tiok tertawa, Waktu itu, aku hanya menginginkan agar ayah tidak membunuhmu dan tidak memikirkan apa-apa yang lain. Siapa tahu enam tahun kemudian ternyata Engkau menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Seperti semalam, juga. Jangan membicarakan hal itu lagi, mengapa Engkau masih tak menurut Beng Cu melengking malu. Baik, aku takkan ulang lagi. Tetapi, Nyonya, kita harus melanjutkan perjalanan lagi, kata Pui Tiok. Mendengar dirinya disebut Nyonya, wajah Beng Cu merah padam. Dia berputar tubuh dan memukul dada Pui Tiok, aku tak mau kalau Engkau memanggil begitu. Dengar atau tidak? Ya, sudah tentu mendengar. Beng Cu, kita menuju ke timur. Beng Cu terkesiap, terus ke timur melulu. Itu kan sampai di tepi laut, mengapa diteruskan saja? Memang kita akan menuju ke tepi laut. Di sana kita nanti menyewa perau dan berlayar ke utara. Setelah sampai di ujung utara, kita menempuh perjalanan di darat menuju ke selatan. Rasanya betapapun cerdiknya Cho Hen Hong, dia takkan mengira kalau kita akan menggunakan jalan laut. Sekalipun dia sudah mengatur penjagaan supaya kita tak dapat menuju ke gunung Tai Hong San, dia tetap takkan dapat menduga kalau kita menggunakan jalan mengitar menuju ke utara dan lalu baru kembali ke selatan. Beng Cu mengangguk. Setelah berkemas keduanya lalu meninggalkan rumah penginapan itu. Seperti yang kemarin, Beng Cu disuruh naik kereta dan Pui Tiok yang mendorong. Rakyat di wilayah Soatang memang gemar menggunakan kereta dorong. Enam hari lamanya mereka menempuh perjalanan ke tepi laut. Selama itu hampir tiap hari mereka berjumpa dengan orang persilatan yang ditugaskan Cho Hen Hong untuk menangkap mereka. Pada hari kelima dan keenam mereka tak melihat rintangan apa-apa lagi. Dengan begitu suatu harapan besar bahwa rencana Pui Tiok untuk meloloskan diri itu akan berhasil. Hampir tiba di tepi laut, Pui Tiok lalu membuang kereta sorong dan di sebuah desa dia berganti pakaian lagi sebagai nelayan. Demikian diengan Beng Cu. Mereka lalu menuju ke pasar penjualan hasil ikan. Di situ Pui Tiok membeli sebuah perahu layar dan perbekalan makanan serta air, cukup untuk tiga bulan. Pada malamnya mereka lalu berlayar. Sebenarnya Pui Tiok tak pandai mengemudikan perahu layar tetapi demi menjaga rahasia dari mereka, dia tak mau pakai orang. Setelah berada di tengah laut yang jauh dari daratan, barulah Pui Tiok dapat bernapas longgar. Karena selama ini setiap hari selalu dicengkam ketegangan dan kecemasan saja maka setelah berada di tengah laut yang bebas, kedua insan itu benar-benar dapat merasakan nikmatnya ketenangan hidup. Apalagi mereka hanya berdua. Seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua saja. Mereka seperti menikmati bulan madu. Selama berlayar itu, beberapa kali Pui Tiok singgah di pulau dua kecil yang banyak terdapat di daerah laut di situ. Untuk mengisi pensediaan air minum dan bahan dua makanan. Beng Cu merasa bahagia sekali. Dia malah tak menginginkan kembali ke daratan lagi. Lebih kurang seratus hari lamanya berlayar pada hari itu mereka melihat gunduk daratan. Beng Cu, lihatlah. Kita akan tiba di daratan lagi, seru Pui Tiok. Memandang ke arah yang DL tunjuk Pui Tiok gadis itu bukan gembira tetapi malah kerutkan kening dan menghela nafas. Beng Cu, mengapa engkau malah tak gembira tegur Pui Tiok? Beng Cu menghela nafas, Pui Toako, selama seratus hari ini kita hidup dengan tenang. I, kalau naik ke daratan kita tentu akan menderita kegelisahan lagi. Pui Tiok tertawa, jangan tolol. Di tengah laut kalau turun hujan lebat dan angin besar, apakah kita tidak kebuakan karena khawatir perau terbalik dan kita akan jadi makanan ikan? Sampai beberapa saat Beng Cu diam. Tiba-tiba ia berkata, Pui Toako, di antara pulau dua kecil yang pernah kita singgahi, ada sebuah pulau yang subur penuh dengan hutan dan sumber air. Kalau kita tinggal di situ, bukankah kita akan dapat hidup bahagia dan tenteram? Pui Tiok terkesiap. Memang kata-kata Beng Cu itu menyentuh hatinya. Kalau saja Pui Tiok saat itu masih seorang pemuda terondol, tentulah dia akan segera memutar haluan perau dan menuju ke pulau itu. Tetapi dia seorang pemuda yang cukup banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Tak sedikit dia bertempur dengan orang dan memenangkannya. Bagi orang persilatan, cita dua untuk menjagoi dan mengalahkan lawan duanya sangat pentingnya dengan orang biasa yang memiliki ambisi untuk cari nama dan keuntungan. Begitu mendapat hasil, takkan dia merasa puas dan tetap akan mengejar hasil yang lebih besar lagi. Begitu pula dengan Pui Tiok. Hanya sekejap dia tertarik akan ucapan Beng Cu dan pada lain saat dia sudah mengambil keputusan. Dia tertawa ujarnya, Beng Cu, jangan berpikiran setolol itu. Beng Cu tak menyaut. Dia kembali menghela nafas pelahan. Sementara Pui Tiok tampak makin bersemangat karena perahu semakin dekat dengan daratan. Beberapa waktu kemudian perahu menepi ke pantai dan Pui Tiok lalu mengajak Beng Cu turun. Pui Toako, kata Beng Cu dengan rawan, sudah berbulan-bulan kita berada di perahu, apakah? Sedikit pun engkau tak sayang meninggalkan perahu ini. Beng Cu, Pui Tiok tertawa, apanya yang harus kita berarti meninggalkan perahu ini. Asal. Engkau berada di dampingku, di perahu atau di daratan, sama saja artinya, bukan? Beng Cu menunduk dan menghela nafas. Tetapi rasanya masih berat hatinya untuk meninggalkan perahu yang penuh kenangan manis itu. Pui Tiok taleng dua kepala lalu menarik tangan calon istrinya itu diajak turun ke darat. Karena saat itu petang hari, mereka tak tahu berada di tempat apa. Yang jelas mereka berada di tempat yang sunyi dan belantara. Keesok harinya mereka baru tahu kalau sekeliling penjuru merupakan deratan gunung. Pui Tiok bingung dan tak tahu arah mana yang harus ia tempuh. Maka hari itu keduanya menjelajahi daerah pegunungan belantara itu dengan harapan dapat bertemu orang untuk bertanya. Sampai hampir petang baru mereka melihai jauh di sebelah muka tampak asap mengepul. Pui Tiok girang. Keduanya lalu menuju ke arah itu. Beberapa waktu kemudian baru mereka melibat. Bahwa asap itu berasal dari sebuah rumah pondok di kaki gunung. Tiba di muka pondok, Pui Tiok berseru memanggil penghuninya. Tetapi sampai diulang beberapa kali tetap tiada penyahutan. Tetapi jelas di dalam rumah itu terdapat orang. Diam-diam timbul kecurigaan Pui Tiok. Dia terus mendorong pintunya. Seorang perempuan tua memalingkan muka memandang kepada kedua anak muda itu. Perempuan itu tua renta sekali, tak kurang dari tahun 1990-an tahun umurnya. Mukanya penuh keriput. Setelah menatap sejenak, meta perempuan tua itu mengeliar ke lain arah dan menyulut pelita. Rupanya perempuan tua itu seperti tak dapat melihat orang. Pui Tiok tertawa getir. Dengan susah payah akhirnya dia bertemu orang, siapa tahu ternyata hanya seorang nenek tua yang kalau tidak buta tentu tuli. Pui Tiok coba bertanya lagi. Ternyata nenek itu tetap tak menjawab. Akhirnya Pui Tiok keluar lagi, percuma saja, hanya seorang nenek yang menjelang mati. Bengcu terkesiap, Pui Toako, kalau hanya seorang nenek tua renta bagaimana dia dapat hidup seorang diri. Oh, benar, Pui Tiok tersadar, kalau dia hanya hidup seorang diri, bagaimana dia akan melewati kehidupannya di daerah belantara yang begini sungi senyap. Tiba-tiba Pui Tiok mendengar langkah kaki orang berjalan mendatangi. Pui Tiok cepat menarik Bengcu untuk bersembunyi di balik pohon. Tak berapa lama, tampak seorang lelaki bertubuh kekar, memegang sebatang tombak, menyanggul dua ekor anak kerusa di bahunya, berjalan dengan langkah lebar. Jelas orang itu tentu seorang pemburu. Diam-diam Pui Tiok malu dalam hati, karena sudah begitu ketakutan setengah mati. Masa di daerah pegunungan Rimba belantara begini. Chohen Hang Tetep memasang orangnya untuk menangkap Pui Tiok. Begitu pemburu itu dekat, Pui Tiok keluar dan memberi hormat. Maaf, Enghiong, aku hendak mohon tanya. Orang itu terbeliak kaget, engkau, ini manusia serunya beberapa jenak kemudian. Pui Tiok menggapai Bengcu supaya keluar, kemudian ia berkata lagi, kami memang bangsa manusia, hanya saja tersesat jalan. Entah apakah nama tempat ini? Tersesat jalan pemburu itu heran, itu tak mungkin. Mau mencapai tempat ini harus melintasi tahun 2010an gunung. Kami berlayar dari laut dan terdampar di sini, Pui Tiok menerangkan. Oh, begitu, seru orang itu, di sini masuk daerah Kuan Gwa, kalian hendak menuju ke mana? Ke Tiong Goan. Kalau begitu harus menuju ke barat, melintasi 19 buah puncak gunung baru tiba di daerah datar. Kemudian menuju ke selatan baru mencapai jalan ke daerah Tiong Goan. Aku sendiri tak tahu dan tak dapat memberitahu. Pui Tiok gerang dan mengaturkan terima kasih. Orang itu berkata, menempuh perjalanan pada malam hari berbahaya, lebih baik Anda bermalam di gubuku saja, bagaimana? Tetapi Pui Tiok menolak karena dia hendak lekas-lekas melanjutkan perjalanan. Dia terus menarik tangan Beng Cu dan diajak lari. Pada malam itu Pui Tiok dapat melintasi sebuah gunung. Keesokan harinya setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dalam 10 hari keduanya berhasil melintasi 17 buah gunung dan tiba di daratan. Ternyata tiba di kaki gunung yang terakhir, di situ terdapat sebuah desa. Pui Tiok membeli dua ekor kuda tegar dan pakaian orang Kuan GWA lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Pada hari ketujuh mereka dapat melihat tembok besar. Setelah memasuki tembok besar, mereka bertanya lagi jalan ke opak. Dan sebulan kemudian mereka dapat memasuki wilayah itu. Beberapa hari yang lalu Pui Tiok dan Beng Cu sudah melepaskan kuda mereka dan berjalan dengan menggabung diri pada rombongan pedagang walaupun dengan naik kereta itu agak lambat tetapi lebih selamat. Tetapi ketika hampir mendekati daerah gunung, kera yang dilakukan Pui Tiok itu sudah tak sesuai lagi. Karena gunung Tai Bong San itu merupakan rimba belantara. Kecuali hanya terdapat beberapa desa, tak ada kota yang agak besar. Dalam keadaan seperti itu sudah teutu tak mungkin terdapat rombongan pedagang. Maka Pui Tiok dan Beng Cu lalu memisah diri dan berganti dendanan seperti pemburu. Pada hari ketiga setelah memasuki daerah gunung, mereka berada dalam lingkungan gunung dua yang tinggi. Tak ada seorang manusia dan tak tahu di mana letak istana Cheng Te Kiong itu. Mencari dengan kera begitu mungkin seumur hidup belum tentu dapat ketemu. Sudah tentu Pui Tiok bingung karena temponya makin terlalu panjang, makin tak menguntungkan. Chohen Hang tentu akan memerintahkan orangnya untuk mencari di sekitar Cheng Te Kiong dengan begitu. Jika tidak menemukan istana itu, kemungkinan akan dipergoki anak buah Chohen Hang makin besar. Beng Cu, memang aku yang salah, kata Pui Tiok. Mengapa tempoh hari tidak bertanya dengan jelas? Beng Cu mengusap dagu pemuda itu dengan lembut. Pui Tiok, janganlah engkau menyesali dirimu sendiri. Taruh kata engkau meminta keterangan dengan jelas, tetap engkau kan belum pernah datang kemari, bagaimana engkau dapat menemukannya? Pui Tiok menghela napas panjang. Dia tak menyangka setelah berjerih payah membuang waktu berbulan-bulan dan dapat menemukan daerah letak istana itu ternyata dia tak tahu di mana letak sesungguhnya istana itu. Saat itu keduanya berada di atas gunung. Matahari pelahan-lahan mulai terbenam dan cuaca pun. Makin gelap dan kemudian malam pun tiba. Beng Cu, malam ini kita beristirahat di sini saja, tak perlu harus gentayangan kemana-mana, kata Pui Tiok. Beng Cu mengangguk. Tiba-tiba dia rasakan tubuh Pui Tiok gemetar. Beng Cu juga ikut terkesiap ketika melihat di bawah kaki gunung tampak tiga titik sinar yang berkelap gelip kian kemari. Sudah tentu di tempat yang begitu tinggi dan pada waktu malam yang begitu gelap, tak mungkin Pui Tiok dan Beng Cu dapat turun untuk menyelidiki benda apa itu. Tetapi keduanya mendapat kesan bahwa sinar api yang berkelebat kian kemari itu adalah berasal dari tiga batang obor yang sedang dibawa oleh tiga orang yang tengah berlari cepat. Karena sejak memasuki daerah gunung itu keduanya belum pernah bertemu orang maka saat itu mereka terkejut girang. Ada dua dugaan. Ketiga pendatang yang membawa obor itu mungkin anak buah Chohen Hong. Tetapi, kemungkinan lain tentulah Ui Un Kun, kepala Gua Yeu Beng Tong dan Ah Teng Loko Ai. Setelah saling bertukar pandang, kedua anak muda itu lalu bergerak lari turun. Ketiga obor itu jelas menuju ke kaki gunung. Tetapi ketika Pui Tiok dan Beng Cu turun gunung, keduanya tak melihat ketiga obor itu lagi. Namun karena sudah tahu arah yang dituju ke tiga obor, Pui Tiok dan Beng Cu terus menuju ke tempat itu. Rasa tegang mulai berkobar dalam hati Pui Tiok dan Beng Cu ketika hampir dekat. Setelah lari setengah li, tiba-tiba di sebelah muka tampak terang benderang. Tiga empat tombak di tepi segunduk batu besar di sebelah muka, tertancap tiga batang obor besar yang tingginya satu meter. Di situ terdapat tiga orang lelaki yang tengah duduk. Pui Tiok dan Beng Cu hentikan langkah. Karena jaraknya cukup jauh maka Pui Tiok tak dapat melihat jelas siapa ketiga orang itu. Dengan langkah berhati-hati, keduanya maju menghampiri ke muka. Waktu mendekat pada jarak dua tombak, baru mereka dapat melihat siapa ketiga orang itu. Bukan kepalang kejut Pui Tiok dan Beng Cu ketika mendapatkan bahwa ketiga orang itu ternyata bukan manusia, melainkan orang hutan berbulu putih perak yang tengginya menyamai manusia. Ketiga orang hutan itu duduk di tanah dengan sikap seperti manusia. Mereka juga bisa melakukan ronde dengan membawa obor. Jelas kalau mereka terlatih baik. Tetapi entah siapakah pemiliknya. Melihat kenyataan itu Pui Tiok tertegun. Keduanya saling bertukar pandang dan pada lain saat Beng Cu menghela nafas lalu berdiri. Pui Tiok terkejut dan hendak menariknya tetapi terlambat. Wut, 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 tiga buah suara menderu dan tiga benda berkilau, dengan cepat melesat. Ketika Pui Tiok dan Beng Cu mengamati, ternyata ketiga orang hutan berbulu perak itu sudah berada di hadapan mereka. Pui Tiok cepat berdiri dan melindungi di muka Beng Cu. Karena berhadapan dekat maka dapatlah Pui Tiok melihat jelas keadaan orang hutan itu. Seluruh bulunya berwarna putih keperak-perakan tetapi kedua biji matanya merah darah. Melihat kedua binatang itu tidak berbuat apa-apa, agak lega hati Pui Tiok. Tetapi dia bingung Kera bagaimana akan mengadakan komunikasi dengan mereka. Entah bagaimana, Beng Cu terus maju setengah langkah dan menegur, kalian mengapa memandang kami begitu rupa? Apakah kalian hendak bermaksud jahat? Ketiga orang hutan itu menyengir, menandakan kalau mereka mengerti bahasa manusia. Sikapnya seperti orang tertawa. Di mana tuan kalian tanya Pui Tiok? Orang hutan yang berdiri di tengah tiba-tiba menuding Beng Cu. Pui Tiok tertegun, ku tanya, siapakah majikan kalian? Ketiga orang hutan menggosok-gosok telinganya dan bercuit-cuit seperti orang berunding untuk menjawab pertanyaan Pui Tiok. Selesai berunding orang hutan yang berdiri di tengah tetap menuding Beng Cu dan bercuit dua kali. Melihat itu Pui Tiok meringis, Beng Cu, tampaknya dia mengatakan kalau engkau lah majikannya. Tiba-tiba Beng Cu ulurkan tangan dan mermah siku lengan Pui Tiok sehingga dia terkejut dan berpaling memandang gadis itu. Dilihatnya Beng Cu memandang lekat pada ketiga orang hutan itu. Beng Cu, kenapa engkau ini tegur Pui Tiok? Aku ingat, seru Beng Cu gembira, Pui Tiok aku. Aku teringat, ketika masih kecik mama sering bercerita kalau dia memelihara tiga ekor orang hutan yang berbulu putih perak dan cerdas sekali. Kemungkinan mereka ini. Mendengar itu teganglah perasaan Pui Tiok. Kalau benar seperti yang dikatakan Beng Cu itu maka keduanya beruntung sekali. Tetapi, sesaat lagi Beng Cu menyusuli wajahku tak mirip dengan mama. Mengapa mereka tahu kalau aku ini anaknya mama? Wah, memang sukar dijelaskan, jawab Pui Tiok. Mereka memiliki naluri yang tajam sekali, lebih tajam dari manusia. Atau mungkin mereka mempunyai dasar pandangan lain untuk mengenalimu. Beng Cu maju selangkah lagi, kalian bilang kalau aku ini majikanmu, bukan? Diam-diam Pui Tiok mengucurkan keringat. Beng Cu berada dekat sekali dengan ketiga orang hutan itu tetapi sekonyong-konyong ketiga orang hutan itu berlutut dan memberi hormat di hadapan Beng Cu. Lalu mereka saling berpelukan dan bergelundungan di tanah sambil bercuit-cuit kegembira sekali. Pui Tiok, lihatlah, seru Beng Cu dengan gembira pula. Mereka bilang kalau aku ini majikannya. Sudah, jangan ribut. Beng Cu berpaling lagi kepada binatang itu. Karena kalian mengenali aku lekas bawa aku ke dalam Cheng Te Kiong, cepat mendengar itu ketiga orang hutan melenting bangun. Dua orang hutan lalu saling ulurkan tangan dan berpegangan tangan sehingga membentuk seperti sebuah tandu, lalu jongkok dan seperti mempersiahkan Beng Cu duduk. Sedang orang hutan yang satu menghampiri Pui Tiok, lalu jongkok dan menepuk dua bahunya seperti memperisilahkan Pui Tiok duduk di atas bahunya. Girang Pui Tiok dan Beng Cu saat itu benar-benar tak dapat dilukiskan. Mereka cepat menurut permintaan mereka. Begitu sudah duduk, ketiga orang hutan itu terus loncat lari. Luar biasa sekali cepatnya lari mereka. Walaupun sering loncat ke atas dan loncat ke muka tetapi baik Beng Cu maupun Pui Tiok tidak sampai terlempar jatuh. Setelah melintas sebuah puncak gunung, setengah jam kemudian mereka tiba di sebuah karang yang curam sekali melandai ke bawah. Karena begitu curam dan lurus ke bawah terpaksa ketiga orang hutan itu berpegang pada rotan ketika menuruni ke bawah. Beberapa waktu kemudian, ketiga orang hutan itu berhenti pada sebuah batu yang menonjol keluar. Ketika Pui Tiok dan Beng Cu melongok ke bawah, keduanya terlongong-longong. Di bawah sinar rembulan remang, mereka baru dapat mengetahui bahwa di bawah karang curam itu ternyata merupakan sebuah lembah. Dalam lembah itu terdapat sebuah bangunan istana yang megah. Oleh karena lembah itu luas sekali maka bangunan istana itu hanya memakai sebagian kecil dari daerah lembah. Sedang sebagian besar, merupakan padang rumput dan hutan bunga yang aneh dua serta sumber rair. Benar-benar merupakan sebuah tempat kedewaan. Ceng Tekiong, kedua anak muda itu berseru gembira. Walaupun teriakan itu hanya pelahan tetapi menimbulkan kumandang yang bergemuruh di seluruh lembah. Sekonyong-konyong terdengar suara bergemuruh. Delapan ekor burung Raja Wali besar berhamburan terbang dari bawah lembah. Pui To'ako, tuh lihatlah, kedelapan ekor Raja Wali raksana itu milik engkongku. Sering sekali mama menceritakan kepadaku, kata Bengcu. Cepat sekali kawanan burung Raja Wali itu sudah menghampiri ke tempat mereka. Beberapa ekor yang terbang dan saling mendekati tempat Pui Tiok dan Bengcu, telah menimbulkan deru angin keras yaak menyebabkan napas menjadi sesat. Sedang ketiga orang hutan itu tak henti-hentinya memekik-mekik dan menari-nari. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, kedelapan burung Raja Wali itu terbang turun ke dalam lembah lagi. Siapa berani cari gara-gara di sini itu tiba-tiba pula terdengar suara orang berseru dari bawah. Pui Tiok dan Bengcu saling berpandangan. Mereka tak tahu bagaimana harus menjawab. Ketiga orang hutan itu terus memanggul Pui Tiok dan Bengcu melorot turun dengan menggunakan akar otan. Beberapa saat kemudian tiba di bawah lembah. Ternyata di situ sudah disambut oleh enam sampai tujuh orang, di antaranya dua orang membawa obor. Mereka terdiri dari laki dan perempuan yang berkepandaian tinggi. Sebenarnya mereka sudah siap tempur tetapi begitu melihat ketiga orang hutan tampaknya mereka terkejut heran. Salah seorang yang tua bertubuh pendek segera melangkah maju wajahnya pucat tetapi sepegang matanya berkilat-kilat tajam. Kemudian dia memberi hormat kepada Pui Tiok dan Bengcu, Anda datang kemari untuk. Sebenarnya Pui Tiok segera hendak mengatakan bahwa Bengcu itu adalah cucu dari Chengte tetapi pada lain saat dia teringat bahwa karena sudah bertahun-tahun tinggal di Chengte Kiong tentulah Chohen Hang mempunyai orang-orang kepercayaan. Lebih baik dia tahan diri sampai nanti bertemu dengan Chengte sendiri. Kami mohon menghadap Chengte karena hendak menyampaikan sebuah masalah penting, katanya. Beberapa anak buah Chengte Kiong saling bertukar pandang dan situa pendek itu berkata pula lalu bagaimana Anda tahu letaknya istana ini? Dalam mengajukan penanyaan itu tampak dia tegang sekali menandakan kalau pertanyaan itu penting sekali artinya untuk menentukan langkah selanjutnya. Pui Tiok cukup cerdik dan waspada. Dia tak mau menyebut-nyebut tentang setan Wabahu Iunkun, kepala Gua Yeu Bengtong dan Ah Teng Lokoai berbahaya. Lebih baik dia tumpahkan tanggung jawab itu kepada ketiga orang hutan. Toh mereka tidak dapat bicara. Sebenarnya kami tak tahu di mana letak istana ini. Adalah ketiga ginwan, orang hutan berbulu perak, ini yang membawa kami kemari jawabnya. Kawanan tokoh-tokoh Chengte Kiong mendesis. Memang mereka menyaksikan sendiri bagaimana tadi ketiga orang hutan itu telah menggendong kedua anak muda itu turun ke lembah mereka tak meragukan keterangan anak muda itu lagi. Hanya dalam hati mereka heran. Ketiga ginwan itu dulu dibawa Chengte ketika berkelana ke daerah barat. Bukan saja cerdas pun mereka bertenaga kuat sekali, dapat merobek mulut harimau. Kawanan anak buah Chengte Kiong itu termasuk jago-jago kelas 1, toh mereka tak berani mengganggu ketiga orang hutan itu. Dan mengapa ketiga ginwan itu sampai membawa anak muda ke dalam lembah, mereka juga tak mengerti. Anda mempunyai masalah penting apa, rasanya tak perlu menghadap Chengte. Bila Anda mempunyai kesulitan apa, cukup mengatakan kepada kami, kami tentu akan dapat membantu Anda. Pui Tiok gelengkan kepala, terima kasih. Tetapi masalah ini penting sekali dan harus kuaturkan kepada Chengte sendiri saudara dua, karena ketiga ginwan itu mau membawa kami kemari, tentulah mereka tahu apa sebabnya. Maka dalam hal ini kami harap Anda sekalian jangan curiga dan tolong bawa kami menghadap Chengte. Kata-kata Pui Tiok itu telah membawa hasil, tokoh tua itu tampak ketakutan dan gopoh berkata, Ya, ya, harap ikut aku. Akanku laporkan dulu. Mendengar itu Pui Tiok dan Beng Cu menghela nafas longgar. Mereka merasa yakin bahwa usahanya yang begitu susah payah akhirnya akan berhasil juga. Begitu bertemu Chengte, segala persoalan selama ini tentu akan selesai. Dengan saling bergan dengan tangan, kedua anak muda itu lalu mengikuti ketujuh jago Chengte Kiong. Tak berapa lama mereka tiba di bawah titian. Mereka berhenti dan hanya tokoh tua tadi yang naik ke atas. Pui Tiok dan Beng Cu mengikuti di belakang jago tua itu. Tiba di depan pintu gerbang, Pui Tiok dan Beng Cu diam-diam merasa kagum menyaksikan kemegahan istana itu. Mereka berhenti di depan pintu gerbang. Jago tua itu lalu berseru dengan nada serius, hamba Lilok Cu, karena ada urusan penting hendak dilaporkan, mohon supaya diberi pintu untuk menghadap. Mendengar nama tokoh tua itu Pui Tiok melonjak kaget. Lilok Cu adalah seorang tai hiap atau pendekar besar yang termasyur di daerah Olpak. Dia terkenal ganas sekali. Kalau memusuhi orang seluruh keluarga orang itu akan dibantai habis, tak peduli anak kecil yang berumur 2-3 tahun. Setelah menenangkan perasaannya, Pui Tiok mendengar suara penyahutan dari dalam pintu, nadanya seperti suara perempuan tua. Parau dan dingin. Lilok Cu, engkau tinggal di istana ini bukan baru satu hari saja. Pengah malam minta pintu, apa hukumannya, tahukah engkau kata perempuan tua itu? Ya, Xiao Go, aku yang rendah, tahu. Tetapi ini ada orang muda dan seorang nona telah dibawa kemari. Oleh ketiga ginuan. Mereka mengatakan ada urusan yang penting sekali mohon menghadap Cheng Te. Maka Xiao Go terpaksa membawa mereka kemari. Sampai beberapa saat tak terdengar suara apa-apa. Lebih kurang setengah jam kemudian, waktu Pui Tiok dan Beng Cu gelisah tak karuan, baru terdengar pintu dibuka. Tetapi tak tampak orang seorang manusia pun juga. Lilok Cu, tiba-tiba terdengar suara wanita tua tadi pula, kembali engkau. Suruh kedua muda-mudi itu masuk. Pui Tiok dan Beng Cu saling bertukar pandang. Mereka tak menduga kalau setelah tiba di Cheng Te Kiong ternyata begitu sulit untuk menghadap Cheng Te. Apakah kami diijankan masuk seru Pui Tiok? Ya. Pui Tiok dan Beng Cu melangkah masuk. Ternyata di dalamnya gelap sekali sehingga tak dapat melihat suatu apa. Beberapa saat kemudian baru mereka melihat di hadapan mereka berdiri sesosok tubuh yang kurus. Ikut aku, kata tubuh yang tak lain adalah perempuan tua tadi. Pui Tiok tetap bergan dengan tangan dengan Beng Cu, mengikuti di belakang perempuan tua itu. Tiba di sebuah pintu, keduanya terbeliak lagi. Kalau selama berjalan tadi suasananya gelap sekali, sekarang di situ terdapat sebuah lampu. Tetapi bukan. Lampu itu yang membuat keduanya terkejut melainkan sebuah pemandangan yang benar-benar mempesonakan. Pintu itu penuh bertabur aneka warna batu permata yang mancarkan sinar terang. Permata dua itu termasuk batu yang mahal dan jarang terdapat. Maka, walaupun lampu hanya kecil tetapi dapat memancarkan sinar yang terang-benarang. Sebagai putra dari seorang ketua perkumpulan Pahu Akau yang ternama, Pui Tiok sering melihat benda dua yang mewah, intan permata yang tak ternilai harganya. Bahkan setiap Pahu Akau mengadakan pertemuan besar pada tiga tahun sekali, Pahu Akau tentu bermandikan kemewahan yang gilang-gemilang dan menerima barang dua bingkisan dari sahabat-sahabat persilatan. Tetapi bahwa salah sebuah dari entah berapa banyak pintu istana Cheng Tekyong sudah begitu bergermelapan menyilaukan meta, benar-benar Pui Tiok tak pernah menduga sama sekali. Setelah di muka pintu, perempuan tua itu lalu mendorong. Pui Tiok dan Beng Cu melihat jelas bahwa sebelum tangan nenek tua itu menjamah, pintu pun sudah terbuka. Ah, kembali Pui Tiok dan Beng Cu mendesah kaget. Ternyata di dalam pintu itu merupakan sebuah ruangan. Walaupun tidak besar tetapi semua perabotnya terbuat daripada batu koral. Kursi dua semua juga dari batu koral yang dipahat. Bahkan permadani. Yang menutup lantai juga terbuat dari batu koral. Di tingkah sinar beberapa lantai yang tergantung di atas ruangan itu menimbulkan suasana yang mempesonakan. Setelah membuka pintu, nenek itu tidak terus masuk melainkan mempersilahkan Pui Tiok dan Beng Cu masuk. Kedua anak muda itu pun menurut dan nenek tua lalu menutup pintu lagi. Beberapa saat berada dalam ruang itu, tiba-tiba Beng Cu berseru memuji, alangkah cantiknya. Makanya mama sering bilang kepadaku kalau istana Chengte Kiong itu merupakan sorga di dunia. Sungguh tak kira, Beng Cu, sambut Pui Tiok, bahwa segala keindahan yang tak ternilai harganya itu akan menjadi milikmu kelak. Beng Cu tertegun. Pui Tiok menggendong kedua tangan dan mondar mandir, kemudian berkata, eh, mengapa Chengte belum keluar juga? Krak, krak tiba-tiba terdengar suara berderak-derak dan segumpal dinding bergerak-gerak dan terbukalah sebuah lubang. Pada lain saat sesosok tubuh menerobos keluar. Melihat itu kedua anak muda girang sekali. Bahkan Beng Cu sudah hampir berteriak memanggil lengkong. Tetapi pada saat itu juga mereka segera pucat seperti dicekik setan karena mengenal jelas siapa yang muncul itu. Ternyata yang muncul itu adalah Chohen Hong sendiri. Dia berpakaian sutera putih. Dalam istana batu koral yang mempesonakan, tampak diabagaikan seorang bidadari di Taman Rembulan. Tetapi Pui Tiok dan Beng Cu seperti melihat hantu di siang hari. Benar-benar mereka tak mengira sama sekali, setelah bersusah payah begitu rupa dan menempuh perjalanan berbulan-bulan. Setelah tiba di Chengte Kiong, yang pertama-tama menyambutnya adalah Chohen Hong sendiri. Kedua anak muda itu berdiri tegak seperti patung yang tak bernyawa. Hai, meagapa kalian itu seru Chohen Hong tertawa, sudah bersusah payah hendak menemui sahabat lama mengapa sekarang gam saja Pui Tiok dan Beng Cu tetap diam. Pelahan-lahan Chohen Hong melangkah maju dan duduk di kursi, lalu tertawa pula, apakah kalian baik-baik saja? Dalam beberapa bulan ini kalian selalu bersama-sama, tentu senang sekali, bukan? Pui Tiok dan Beng Cu tetap tak dapat bicara hal itu diketahui juga oleh Chohen Hong. Maka ia pun tak mau memberi kesempatan lagi dan terus mencecer dengan serangkaian tawa dingin mengejek. Sungguh hebat, kata Chohen Hong dengan tawa dingin, telah kuperintahkan kepada semua orang persilatan untuk mencari kalian kemana-mana. Tetapi mereka gagal semua. Dengan mengambil jalan mana kalian dapat tiba di sini, pada saat itu barulah Pui Tiok dapat mengeluarkan suara tertawa getir. Lalu kuingat bahwa Pui Toako itu orangnya cerdik sekali. Tentu menggunakan jalan laut. Lebih dulu menuju ke utara lalu baru kemari. Dengan begitu betapapun kukerahkan orang untuk mencegah tentu tak berhasil. Pui Toako, apakah dugaanku ini salah? Metu Chohen Hong berkilat-kilat menekan Pui Tiok sehingga anak muda itu terpaksa mengangguk. Chohen Hong tertawa gembira. Tetapi baru tertawa belum selesai tiba-tiba nadanya berlainan. Dan sesaat kemudian dia berseru selama berbulan-bulan ini kalian hanya berdua dalam perahu. Tentu menikmati hari dua yang bahagia, bukan? Walaupun seperti seorang pesakitan yang menunggu fonis, tetapi Pui Tiok dan Beng Cu melihat jelas bagaimana waktu mengucapkan kata-kata yang terakhir itu aja Chohen Hong tampak pucat lesi. Sepasang biji matanya seperti memancarkan api kemarahan. Melihat itu Pui Tiok dan Beng Cu makin merapat satu sama lain. Ya atau tidak kembali Chohen Hong berteriak. Kali ini makin melengking tinggi getarannya menimbulkan gelombang tenaga yang membuat Pui Tiok dan Beng Cu berkunang-kunang matanya. Mereka hampir tak dapat berdiri tedak. Pui Tiok berusaha untuk menenangkan diri, lalu menjawab, Ya. Waktu dia memberi jawaban begitu, Beng Cu makin merapatkan diri pada tubuh pemuda itu. Suasana hening. Sampai beberapa saat baru terdengar Chohen Hong tertawa kering. Pui Tiok dan Beng Cu saling bertukar pandang. Saat itu keduanya seperti kambing yang menunggu giliran disembelih. Beberapa saat kemudian ada Chohen Hong kembali seperti biasa, katanya, Maka cepat-cepat aku mendahului datang kemari untuk menunggu kedatangan kalian. Di sini adalah Cheng Te Kiong, tak nanti mengijankan engkau berbuat sesuka hatimu, Seru Pui Tiok dengan syarat. Chohen Hong melirik Pui Tiok, serunya, benarkah itu? Kalau di Cheng Te Kiong aku tak dapat berbuat sesuka hatiku, Di mana aku dapat melakukan hal itu, Pui To Aku? Tercekat hati Pui Tiok. Mendengar nada kata-kata Chohen Hong begitu mengejek, Apakah Cheng Te sudah mati di tangannya? Apabila Cheng Te benar sudah mati, hilanglah segala harapannya. Dia dan Beng Cu tak ada jalan lain kecuali harus menyerah dan tunduk pada perintah Chohen Hong. Selagi Pui Tiok terbenar dalam kecemasan, Beng Cu sudah cepat berseru, Lalu, engkongku, Chohen Hong beralih pandang pada Beng Cu dan tersenyum sadis. Engkongmu, siapakah engkongmu itu? Wajah Beng Cu pucat menyeramkan. Tetapi sikapnya masih tetap keras. Dengan tenang dia menjawab, Engkongku sudah tentu pemilik dari istana Cheng Te Kiong ini yakni Cheng Te. Ih, begitu toh? Lalu perlu apa engkau hendak mencarinya? Tanya Chohen Hong. Walaupun sudah berusaha menenangkan diri taurung gemetar juga tubuh Beng Cu menahan kemarahannya, Dia adalah lengkongku. Sudah selayaknya aku mencari. Apakah kalau mencari harus ada urusan penting? Chohen Hong tertawa mengekeh, Sayang engkau datang terlambat. Tetapi cucunya itu yang jelas bukan engkau. Mendengar itu timbulah seberkas harapan dalam hati Pui Tiok. Dengan kata-kata Chohen Hong itu, jelas Cheng Te masih hidup. Silakan beliau keluar, kata Pui Tiok, supaya bertemu Beng Cu. Chohen Hong picinkan mata, Pui Tiok aku, engkau seorang cerdik. Coba pikir, apakah aku setolol itu? Kedatanganmu ini memang tepat sekali. Engkau berjanji hendak mengambil aku sebagai istri, bukankah janjimu itu masih berlaku? Dalam saat seperti itu Pui Tiok harus menunjukkan sikapnya yang tegas. Dia tertawa dingin rupanya dia sudah tak menghiraukan apa-apa lagi. Mati atau hidup, terserah. Kapan aku pernah berjanji hendak mengambilmu sebagai istri? Kapan aku pernah mengucap kata-kata begitu? Coba engkau ingat-ingat. Mendengar itu Chohen Hong terbeliak tak dapat menjawab. Tetapi wajahnya makin lama makin tampak seram. Rupanya dia telah mengingat kembali peristiwa pada waktu itu. Memang benar saat itu Pui Tiok tak pernah mengatakan kalau dia bersedia mengambilnya sebagai istri. Sebenarnya Chohen Hong sudah memperhitungkan. Mengingat sikap Pui Tiok pada waktu itu, dia tentu dapat merebut Pui Tiok dari tangan Beng Cu. Tetapi sekarang dia baru menyadari kalau pada waktu itu Pui Tiok hanya mempermainkan dia saja. Dengan begitu jelas dia tak mungkin dapat merebut pemuda itu dari Beng Cu. Sebenarnya saat itu kedudukan Chohen Hong menang segala galanya. Nasib Pui Tiok dan Beng Cu berada di tangannya. Tetapi entah bagaimana Chohen Hong tidak merasa menang tetap merasa kalah. Akhirnya dengan wajah membesi, dia tertawa hambar. Baik, orang Chih Pui, engkau memang cerdik benar. Sungguh amat cerdik sekali. Kata-kata Chohen Hong itu tajam sekali, membuat tegak bulu Roma. Setelah tertawa dingin beberapa saat, dia berkata pula dengan tajam, Tetapi kalau suruh aku memenuhi keinginan kalian supaya kalian mati bersama, jangan harap. Sambil berkata dia terus berdiri. Dia memandang Pui Tiok dan Beng Cu dengan menggeretek gigi. Melihat itu Pui Tiok dan Beng Cu makin merapat lebih erat. Mereka tahu bahwa Chohen Hong itu seorang gadis yang sadis. Dia tentu mempunyai care untuk membunuh dengan kejam. Oleh karena itu mereka pun menggunakan kesempatan yang masih ada untuk merapat satu sama lain sebagai tanda kesetiaan mereka. Dengan wajah penuh bertebar hawa pembunuhan Chohen Hong maju selangkah demi selangkah menghampiri ke tempat mereka. Ceng Te, Ceng Te, Ceng Te sekonyong-konyong Pui Tiok berteriak sekeras-kerasnya. Karena dia memiliki luakang yang tinggi maka teriakan itu mengejutkan sekali. Mendengar itu Beng Cu lantas ikut melengking, ngkong, ngkong. Mendengar itu Chohen Hong lalu menghambur tawa aneh. Kumandang tawa itu cepat depet menindih teriakan Pui Tiok dan Beng Cu. Bahkan makin lama suara tawa Chohen Hong itu makin tajam sehingga lama-kelamaan Pui Tiok dan Beng Cu tak tahan. Sambil bergan dengan tangan erat dua, tubuhnya berguncang-guncang. Dan mandi keringat. Akhirnya mereka tak dapat bertahan dan terus rubuh. Tetapi Chohen Hong tetap tertawa terus. Pada saat itu tubuh Pui Tiok dan Beng Cu rasakan darahnya hendak meluap, mulut amis dan mati gelap. Pui Tiok masih dapat menahan tetapi Beng Cu sudah tak kuat. Dengan paksakan diri Pui Tiok merangkak maju dua langkah, dia ulurkan tangan memegang punggung Beng Cu. Tetapi pada saat itu Beng Cu menjerit. Keras dan mulutnya menghambur darah. Chohen Hong masih tetap tertawa. Pui Tiok terengah-engah. Dia tahu kalau Chohen Hong tertawa terus, dia dan Beng Cu tentu akan menderita luka parah. Luka akibat getaran tenaga dalam yang sakti akan menyebabkan urat-urat putus dan tak mungkin dapat disembuhkan lagi. Pui Tiok berusaha hendak meminta agar Chohen Hong hentikan tawanya tetapi ketika membuka mulut, dia tak dapat mengeluarkan kata-kata. Tetap pada saat itu, di luar pintu terdengar suara tiga kali bergedebukan. Rupanya ada tiga orang yang rubuh ke lantai. Menyusul terdengar orang berseru tegar. Hentikan mereka jangan sampai menerobos masuk. Boom terdengar letupan keras. Jelas orang yang hendak dihalangi itu telah berhasil menerobos sampai ke muka pintu. Walaupun berada dalam ruangan dan tak dapat melihat apa yang terjadi, tetapi Pui Tiok dapat mendengar apa yang terjadi di luar pintu. Wajah Chohen Hong berubah dan hentikan tawanya lalu berseru, Hai, siapa itu? Boom, boom, boom. Tiga buah letupan keras menghantam keras. Chohen Hong marah. Cepat ia melesat ke muka pintu dan terus menarik daun pintu sehingga terbuka lebar. Begitu pintu terbuka tiga sosok tubuh menerjang masuk. Cepat sekali gerakannya. Chohen Hong hendak menerkam tetapi bukan saja orang pertama tak kena bahkan sampai orang yang ketiga, dia tak berhasil menerkamnya. Mereka sudah berada di sampingnya. Selama menyelesaikan pelajarannya, belum pernah Chohen Hong mengalami kegagalan seperti saat itu sudah tentu kejutnya bukan alang kepalang. Dia menyurut mundur selangkah dan memandang mereka. Begitu memandang Chohen Hong tercekat dalam hati. Ternyata tiga sosok rubuh yang menerjang masuk itu bukan bangsa manusia melainkan tiga ekor ginwan atau orangutan bulu perak. Saat itu ketiga ginwan sudah berada di samping Beng Cu. Dan mereka memeluk nona itu dari luar pintu tampak empat orang berhamburan masuk. Mereka semua jago-jago sakti dari istana Cheng Te Kiong. Begitu masuk mereka terus berada di belakang Chohen Hong, menunggu perintahnya. Setelah memulangkan napas baru Chohen Hong memberi perintah. Tutup pintu. Salah seorang dari keempat jago itu mengiakan dan melakukan perintah. Dengan metu berkilat-kilat Chohen Hong memandang ke arah ketiga ginwan. Dia memang takut kepada ketiga binatang itu. Pernah sekali Cheng Te membawa Chohen Hong mengunjungi ketiga ginwan. Ketika itu secara bersendau guru Cheng Te mengatakan bahwa Chohen Hong tak mirip dengan mamanya, tentulah palsu. Mendengar itu ketiga ginwan segera menyeringai taringnya yang runcing dan terus menyerbu Chohen Hong. Kalau saat itu Cheng Te tak ada di situ, Chohen Hong tentu sudah mati di robek-robek mereka. Sekalipun terlepas dari maut tetapi Chohen Hong menderita rasa ngeri sampai beberapa hari. Sejak saat itu Chohen Hong tahu kalau ketiga ginwan itu bukan sembarangan binatang te tapi binatang yang memiliki kecerdasan tinggi. Perbuatannya memalsu sebagai cucu Cheng Te memang dapat mengelabui seluruh tokoh persilatan, bahkan Cheng Te sendiri. Tetapi tak dapat mengelabui ketiga ginwan. Sedari peristiwa itu dia pun tak pernah bertemu lagi dengan ketiga binatang itu. Hal itu memang sengaja diatur begitu oleh Cheng Te. Sungguh tak disangka-sangka kalau malam itu ketiga ginwan telah membawa Pui Tiok dan Beng Cu masuk ke dalam istana Cheng Te Kiong dan sekarang sedang menerjang masuk ke dalam ruangan. Setelah pintu ditutup, Chohen Hong menggetarkan kedua lengannya dan tahu-tahu dua berkas sinar remas dan biru bergerak mengembang. Melihat itu beberapa kojiu Cheng Te Kiong berteriak kaget. Mereka tertegun seperti patung. Hanya sekejap sinar remas dan biru itu ikut berkilau memancar pada lain saat melayang mundur dan tahu-tahu kini sepasang tangan Chohen Hong sudah bertambah dengan pedang pandak yang bersinar remas dan biru. Sepasang pedang pandak yang dihamburkan dan ditarik dalam tangan Chohen Hong itu tak lain adalah sepasang pedang pusaka dari istana Cheng Te Kiong yaitu pedang Kim Leong Kiam dan pedang Cheng Leng Kiam. Sepasang pedang Cheng Leng Kiam itu perbawanya dasyat sekali. Kalian menyingkir agak jauh supaya jangan menderita bahaya, seru Chohen Hong. Kelima jago Cheng Te Kiong serempak menyingkir ke sudut ruangan. Bahkan ada dua orang yang bersembunyi di bawah kolong kursi. Melihat kehebatan perbawah sepasang pedang pusaka itu, Pui Tiok dan Beng Cu terlonggong kesima. Suasana sunyi senyap. Yang terdengar hanya tawa Chohen Hong yang menyeramkan.